Sepanjang sejarah, dunia telah menyaksikan bagaimana teori konspirasi adalah hal yang lumrah untuk beredar di internet dan dibicarakan dari mulut ke mulut. Teori konspirasi adalah sebuah penjelasan dari situasi yang melibatkan konspirasi antara pihak-pihak yang memiliki kuasa atau jabatan politik. Hal ini kebanyakan bukan merupakan hal yang benar, atau hoaks. Namun ada kalanya teori konspirasi memiliki kebenaran. Teori konspirasi masih menjadi perbincangan hangat yang perlu diperdebatkan dan dipertanyakan. Berikut adalah 5 teori konspirasi yang sangat terkenal di dunia. Hai selamat datang di channel Faris 0703 Borneo. Bantu supaya channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan video ini. 1. Illuminati Misteri Illuminati masih menjadi cerita yang melegenda hingga kini. Beberapa orang percaya jika Illuminati ada dan memiliki rencana besar untuk menaklukkan dunia. Hal itu hadir lewat simbol yang ada. Simbol yang paling khas adalah mata satu yang ada di pecahan dolar AS yang dipercaya bisa menguasai pemerintahan dan ekonomi dunia. Illuminati kerap disangkut pautkan dengan berbagai teori konspirasi tentang sosok atau organisasi berpengaruh yang memegang kendali dunia di balik layar. Sejumlah tragedi besar, perang, maupun pemberontakan dalam sejarah dunia juga sering dikaitkan dengan Illuminati. Illuminati sendiri ada dasar faktanya. Ini adalah perkumpulan rahasia di Bavaria sekitar tahun 1700-an, meskipun grup ini akhirnya dimusnahkan sebelum berakhirnya abad itu. Walaupun begitu, ada beberapa orang yang percaya bahwa grup ini selamat dan tetap mengendalikan dunia dari bayang-bayang. Asal teori konspirasi Illuminati memang ada di akhir tahun 1700-an, tapi mereka selalu muncul hampir di setiap kejadian besar dunia. Selama dan setelah Perang Dunia II, banyak konspirasi melingkupi World Bank, dunia hiburan dan politik dunia yang seakan berada di pundak Illuminati. 2. Teori Konspirasi Bahwa Manusia Tidak Pernah Kebulan Teori konspirasi pendaratan bulan atau sering disebut teori hoax, merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa manusia tidak pernah mendarat di bulan. NASA dengan cerdik membuat foto dan rekaman pendaratan di bulan di sebuah studio di Nevada. Pada tahun 1974, seseorang bernama Bill Kaysing menerbitkan sebuah buku berjudul We Never Went to the Moon, America's 30 Billion Dollar Swindle. Isinya mengatakan bahwa Amerika telah memalsukan pendaratan di bulan. Hasil investigasinya didasarkan pada kejanggalan yang ada pada rekaman dan foto-foto yang dirilis oleh NASA. Sejak itu, teori konspirasi pendaratan bulan lahir. Beberapa buku ditulis setelah buku Kaysing, mengusulkan ide yang sama. Setelah itu buku-buku atau situs yang membela pendaratan di bulan juga bermunculan. Namun, pembelaan itu tidak pernah dibahas sebanyak teori konspirasinya. Sebagai renungan mengapa dengan perkembangan teknologi yang semakin maju tidak ada misi lanjutan ke bulan atau misi ke luar angkasa lainnya. 3. Teori Konspirasi Tentang Manusia Reptil Di Indonesia teori aneh ini memang sangat jarang terdengar, namun tidak di belahan bumi lainnya. Di luar negeri, beberapa basis penggemar teori konspirasi pernah gencar mengemukakan pendapat dan teori mereka bahwa manusia yang menguasai dunia adalah reptil cerdas. The Ohio State University dalam lamannya mencatat bahwa dalam teori aneh ini, manusia reptil sudah ada di bumi sejak zaman purba. Anehnya, di beberapa negara seperti Amerika Serikat, teori ini masih banyak dipercaya bagi mereka yang tak puas dengan kinerja pemerintahan. 4. Teori Konspirasi Bahwa Bumi Itu Datar Mendengarnya saja sudah cukup aneh, bukan? Ya, teori bumi datar juga sering terdengar di dunia maya. Bahkan kelompok pendukung dari teori ini memiliki basis di Inggris, dengan nama Fluttered Society atau FAS. 4.600 SM, filsuf Yunani kuno bernama Pitagoras sudah berujar tentang bentuk bumi yang bulat. Tentu saja pernyataan itu sangat mengejutkan pada masanya. Pada abad pertengahan, pengetahuan bahwa bumi bulat seperti bola sudah cukup diterima. Hanya saja, seperti yang dibanta oleh Galileo, bumi masih dipandang sebagai pusat tata surya. Kemudian di pertengahan 1800-an, Samuel Raubadem muncul dengan pendapat lain. Ia mengumumkan bahwa bumi berbentuk datar. Bahkan, 1,5 abad kemudian, lahirlah masyarakat bumi datar, Fluttered Society, FAS, di internet. 5. Gravitasi Tidak Ada Gravitasi adalah kekuatan pada benda-benda dengan masa sehingga saling menarik. Kekuatan itulah yang menjaga orang tetap di tanah, air pasang, dan orbit planet seputar matahari. Itu juga lah yang menjadi bukti bahwa bumi bulat atau mendekati bulat. Karena bumi yang datar tidak tunduk pada hukum gravitasi, maka para pencinta teori bumi datar bersikeras bahwa gravitasi tidak ada. Yang ada adalah akselerasi semesta, Universal Acceleration. Menurut Universal Acceleration, cakram datar bumi melakukan akselerasi ke atas secara konstan, seperti suatu roket besar. Dampaknya sama, sehingga orang yang melompat akan jatuh lagi. Tapi, bukan bumi yang menarik orang itu, melainkan bumi itulah yang naik. Jadi, apa penyebabnya? Suatu teori mengatakan bahwa akselerasi, percepatan itu disebabkan oleh selimut energi gelap yang muncul di bawah bumi. Lagi-lagi, tidak ada orang yang mengetahui bagaimana cara kerjanya atau mengapa benda-benda yang terbang burung, misalnya tidak jatuh. Seakan bumi tidak bergerak ke atas ke arah burung yang terbang itu. Terima kasih telah menonton!